Menulis cerita memang menuliskan sesuatu yang tidak penting tetapi manfaatnya sangat penting Kenapa? Kalau kita bisa menggugah emosi pembaca dengan topik yang sangat sepili Apalagi kalau kita mampu menuliskan hal yang sangat penting Pastinya bakalan jadi bagus banget Jika sudah terbiasa menulis cerpenting, maka kita akan selalu mendapat pemicu untuk menulis Ya pastilah, topik sepilih aja kita mampu kok, itu poinnya Gak usah mikirin apa gunanya tulisan itu Anggap saja itu adalah latihan menulis yang menyenangkan Kenapa menyenangkan? Karena kita mengalaminya sendiri atau terbukti menggugah emosi Jadi gak ada salahnya kita abadikan Menulis itu persis kayak memasak Supaya tambah enak, tambahkanlah bumbu-bumbu Berikut beberapa contoh cerpenting yang pernah saya tulis Cerpenting 1 Baca buku lompat-lompat Sedang asik makan Ifumi di sebuah resto kecil di Senayan City Tiba-tiba seorang perempuan datang Mengagetkan saya Ombud, wah kok bisa ketemu disini kita? Kata Indri Dia adalah teman saya Di industri periklanan Hei Indri, apa kabar lo? Tanya saya Lalu cipika-cipiki dengannya Dengan cuek Indri langsung bergabung di meja saya Lalu berkata Umbud, gue udah baca buku lo Yang judulnya Storytelling Bagus banget Gue suka Kok bisa bilang bagus? Emang lo udah abis bacanya? Tanya saya Belum sih, katanya Abis gue bacanya lompat-lompat Saya berhenti menyuap Ifumi Memegang pundaknya Lalu berkata Lain kali Kalau baca buku Lo harus duduk Kalau lompat-lompat Ya susah ngerasainnya Hahaha Gila lo Coba dibaca dulu ya Cerpenting di atas ya Ya susah ngerasainya